Terungkap di Dragon Ball Super Super Hero, mengapa Broly tidak pernah bisa berlatih di bumi Bukan lagi rahasia bahwa film Dragon Ball Super Super Hero menampilkan kembali Broly, musuh terkuat di film sebelumnya Dragon Ball Super Super Hero saat ini tengah tayang di bioskop di seluruh dunia Kita tahu persis bagaimana Broly cocok dengan alur cerita Dragon Ball Super Super Hero Dan mengapa Saiyan Barbar itu tidak akan pernah bisa melakukan latihannya di bumi Sebelum lanjut ke videonya, dukung tenor channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Sebelum lanjut, ini adalah spoiler ringan bagi yang belum menonton Dragon Ball Super Super Hero Harap untuk tak melanjutkan jika tak nyaman Di awal cerita film Dragon Ball Super Super Hero, kita menemukan Goku dan Vegeta berada di planet tempat tinggal Berus Mereka melanjutkan pelatihan yang akan membawa mereka ke Art Granola Yang baru-baru ini dikisahkan di manga Dragon Ball Broly juga ada di sana terus berlatih dengan Goku untuk mengendalikan amarahnya yang mengamuk Pada satu titik dalam duel di pertandingan, Broly kehilangkan ketenangannya Dan mulai memiliki kekuatan yang sama seperti yang dia lakukan di babak terakhir Dragon Ball Super Broly Para kru berhasil membawa Broly kembali sebelum dia menjadi kehilangan kesadaran penuh Tetapi ini tentu saja merupakan momen yang menakutkan Jelas, Dragon Ball Super masih berencana menampilkan Broly Juga dibuat sangat jelas bahwa karakter tersebut tidak dapat saat ini dipercaya untuk berkeliaran di planet bumi Ketika Broly bertarung di bumi dalam aksi terakhir dari filmnya sendiri Bahaya besar sebenarnya adalah bentuk kehilangan kesadarannya Yang hampir menyebabkan planet ini retak Planet Berus adalah tempat pelatihan yang diperlukan untuk Broly Karena merupakan salah satu dari sedikit tempat yang dapat menahan tingkat output energinya Banyak penggemar Dragon Ball sekarang secara terbuka bertanya-tanya seperti apa masa depan Broly di Waralaba nanti Dragon Ball Super melakukan cukup banyak pekerjaan untuk merombak Dan atau mengubah mitosnya sendiri menjadi bentuk yang jauh lebih ramping Memperkenalkan kembali Broly adalah langkah pertama Dragon Ball Super superhero yang menampilkan Gohan dan Piccolo dengan penampilan baru adalah hal besar lainnya Sementara pada manga Dragon Ball Super telah memperluas sejarah ayah Goku Bardock, asal usur Namekians, dan Dragon Balls mereka Serta seluruh sifat kekuatan Saiyan Dragon Ball Super superhero sekarang sedang tayang di bioskop di seluruh dunia Dragon Ball Super Broly bisa ditonton di streaming Dan versi manga memiliki chapter baru yang bisa dibaca secara online gratis Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.